Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman atau DKPP Kota Jambi memperkirakan jumlah sampah di malam pergantian tahun meningkat sekitar 2% atau sekitar 1.700 meter kubik. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, DKPP Kota Jambi telah menyiapkan tim kebersihan yang disebut tim buser untuk memantau daerah-daerah yang menjadi titik keramaian. Kepala DKPP Kota Jambi Muncar menjelaskan, untuk malam pergantian tahun ada 300 personil yang disiapkan, di mana 150 ditempatkan di 3 titik pusat kegiatan seperti Arena Mtaiki, Ancol dan Kota Baru. Sementara sisanya akan mobile dengan kekuatan 8 mobil patroli dan armada sampah. Kita sudah menyiapkan, jadi nanti ada tim yang namanya tim buser untuk membersihkan di titik-titik kumpul. Dan titik-titik kumpul ini juga banyak nantinya, di setiap kecamatan pasti ada keramaian-keramaian masyarakat untuk melepas tahun baru ini. Kita sudah menyiapkan untuk personil dan armada. Selain menyiagakan mobil armada kebersihan, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi juga akan menempatkan satu armada lapatori atau mobil toilet di X Arena Mtaiki.